salam semua sayang-sayangnya Budi hari ini sahur ini udah memasak singgang gampang banget caranya lauknya simpel ya nanti Budi pakai ikan buah keping aja terus sayurnya aja panjang nanti ikan yang sebagian Budi mau goreng itu aja makanya pakai sambal belacang atau sambal terasi jadi apa menu kalian untuk sahur malam ini nanti komen di bawah ya mungkin ada samaan sama Budi atau ada menu lain yang kalian buat tapi nggak papa yang penting adalah minyak betul nggak itu kalian jangan kulakukan belakang-belakangnya Budi ini banyak barang-barang yang belum settle yang belum rapi bodoh amat deh yang penting makan judulnya gitu jadi hari ini ikutin kegiatan Budi untuk sahur seperti yang udah Budi bilang Budi ada dua keping ikan ikan ini ikan merah bukan kerisik ya Budi nggak tahu karena untuk sahur jadinya boleh masak sedikit aja terus ini ada kacang panjang tidak cabai merah bawang merah bawang putih nanti aku ditambahin satu siung sama ini jahe nanti ada bubuk reko sama air asam itu aja bahannya jadi gampang banget enggak pakai ribet nah yuk ikuti terus ya ya oke kita nyalahin korek-koreknya kita kasih minyak sedikit buat numis ya jadi kita potong potong aja ngikutin selera kalian ini sudah panas masukin ini diaduk aduk ini kalau udah harum kalian tadi sudah lupa ya kalian bisa masukin kunyit kunyit serebuk sedikit aja biar cantik aja udah nyalahin korek dan daging korek terus masukin air ikuti lera ya Ikut selera kalian aja, airnya seberapa Tunggu sampai mendidih Terus yang cabai nih, kalian belah aja 2 2 lagi ya Ini untuk hiasan aja Tunggu pilih sampai mendidih Kasih asam sedikit Biar ada masam seger Ini malam, Budi gak mau mengganggu Karena di Singapura itu ada aturan Jadi di Singapura itu ada aturan Di atas jam 6 petang, kita gak bisa tumbuk-tumbuk Drill ya, drill tembok Gak bisa tumbuk-tumbuk Kalau blender itu yang gampang-gampang aja Yang sebentar itu baru boleh Tapi kalau ini udah sahur gini jam 3 Jam 2, jam 3 itu kayaknya mengganggu ya Jadi Budi Tadinya mau masak asam rebus Enggak jadi Jadi Budi masak singgang aja yang senang Nah ini udah melidih Udah melidih Budi masukin kacang Terus Budi masukin ikan Kita kasih merekom penyedat rasa secukupnya Tunggu sampai ikannya matang Dan siap Mudah lah Nanti warnanya ada kuning, hijau Ada merah Tunggu sampai ikannya matang Oke Kita matang, cantik Jadi Budi lanjut ya Di Singapura semua ada aturannya Kita gak bisa suka-suka hati Sendara-sendara Bekerja malam gitu ya Nah ini udah pagi Jadi Budi gak mau mengganggu Kira-kira atau tetangga Atas bawah Jadi Budi potong-potong aja Budi masak yang paling gampang sih Dan enak lah Untuk sahur itu seger gitu ya Warnanya juga cantik ya Kalian bisa lihat Jadi Budi lupa tadi Budi mau lupa si gula ya Jadi rasanya tuh Manis, asin, pedas Oke Sudah siap Tinggal disantap nanti ya Ini juga udah rasain Rasanya mantap Tinggal di mati Oke Terima kasih Untuk kalian yang udah Mengikuti Kegiatan Salud Budi Karena ini masih Awal lagi Masih jam Tiga kurang Jadi Biar kami Anak-anak dan suami Budi Suduh-suduh Dan nanti Jam Lima Mereka Makan Sama-sama lah Jadi Itu Suasana Di Singapura ya Untuk Bulan puasa Tidak seperti Di Indonesia Kalau Bulan puasa Mungkin jam Tiga gitu ya Sudah Anak-anak muda Keliling-keliling Kampung Untuk membangunkan Orang Untuk Sahur Jadi Suasana itu Tidak Didapatkan Tidak kita dapatkan Di Singapura Karena Kita Ada Banyak Ada Beberapa Agama Saling menghormatin Dan Itu Harus Kita Jagalah Supaya Kerukunan Umat beragama Terjaga Suasana itu Ya Yang Budi rindukan Jadi Tidak apa-apa Kalianlah Obatnya Rindu Budi Pada Keluarga Yang jauh Di sana Sahur Dalam Suasana Yang Ya Ramai Gitu Gitu Genjira Gitu Nah Ke sana Di Singapura Ini Seperti Ini Tunyi Sepi Kita Kita Bangun Sendiri Tidak ada Yang Bangunin Jadi Untuk Untuk Kalian Di Lain Negeri Sama Budi Harap Yang Semaksib Dengan Budi Sama-sama Kita Memuatkan Sama-sama Kita Tetap Bergembira Untuk Menjalankan Ibadah Ibadah Puasa Ini Jadi Terima Si Kalian Yang Sudah Mengukur Kegiatan Budi Hari Ini Untuk Masak Masak Saur Bareng-bareng Nah Dari Singapura Budi Mencapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Hari Supaya Kita Diberi Kekuatan Dan Kesabaran Akhirnya Budi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Budi Besen Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Cuman Budi Ayo Disubscribe Tekan Tombol Merah Dan Tanda Lonceng Agar Video Budi Bisa Berkembang Oke Bye 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 Terima kasih.